Bilal Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Terima kasih telah menonton Saya disini ingin meminta maaf sedikit cuy Tentang video yang kemarin saya reaksi Tentang Ustadz Syamsul debat Yang part keduanya itu Audionya rusak cuy Setelah selesai record seperti ini cuy Saya langsung di proses editing Setelah saya cek audionya Waduh gila Ternyata rusak gitu ya Saya gak sadar ternyata Kejadiannya seperti ini cuy Korang bisa lihat ini mic saya seperti ini Nah disini kan warna hijau Ternyata setelah saya cek Dia seperti ini cuy Saya padam ya Seperti itu cuy Saya gak nyadar karena posisinya Kemarin dia ke bawah seperti ini Jadi saya gak lihat gitu cuy Aduh Semuruh selama saya menggunakan mic ini Barusan kejadian seperti itu cuy Aduh Saya kayak gimana ya Sakit hati Kenapa Saya gak tengok dari awal gitu ya Ya itu salah saya juga sih cuy Gak bisa disalahkan gimana Karena memang salah saya juga Gak memperhatikan baik-baik gitu ya Audionya seperti apa ini Sudah Audionya sudah masuk ke Atau gimana gitu cuy Saya gak mereaksi Part kedua itu lagi cuy Sebab Saya sudah reaksi Jadi kalau saya reaksi ulang Kesannya kayak Apa namanya Lain aja gitu ya Kayak gak real lagi gitu cuy ya Jadi saya akan menutupi Part keduanya itu Dengan mereaksi Ustadz yang lain lagi cuy ya Disini saya akan mereaksi Ustadz yang Dijuluki Ustadz Bollywood gitu cuy ya Yang mana nama ustadznya adalah Ustadz Haslin Baharim cuy Saya sangat tertanya-tanya cuy Kenapa ustadz ini bisa dijuluki Ustadz Bollywood gitu cuy Sebenarnya video ini sudah lama Saya download cuy ya Saya disini Waktu Tahun 2000 berapa itu cuy ya Saya sudah download videonya cuy Beberapa bulan yang lalu lah cuy ya Saya download videonya 2 gitu ya Karena ini Salah satu request yang cukup banyak gitu ya Pada beberapa bulan yang lalu gitu cuy Waktu awal-awal saya mereaksi Ustadz Chamsul debat juga gitu ya Seperti biasa cuy Kalau kita mereaksi ustadz yang baru lagi Jadi Saya harus beradaptasi juga gitu cuy ya Saya harus beradaptasi Logat apa yang digunakan Semoga ustadz kali ini Gak terlalu Menggunakan bahasa yang cukup sulit gitu ya Oke langsung aja Kita ke video yang pertama cuy ya Jom kita tengok videonya Oke disini videonya udah siap cuy Saya ambil 2 video cuy Sekali lagi Yang video pertama itu judulnya Suami istri enggan miliki ramai anak Yang kedua itu adalah Azan yang seram Oke langsung aja Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Apa kata bahagi Apa kata bahagi Wala takunum Wala takunum Naji ni je Kerahba niatin Nisara Tapi logatkan Yang kamu jadi Kenapa dikatakan ustadz Bollywood Karena setiap ustadz Bersalawat Atau memberikan hadis Seperti ini Dia Alunan-alunan Nadanya itu Kayak nyanyian Bollywood Dan gadih Kalau salah Tolong dibenarkan Cik Jangan jadi Perempuan-perempuan Nasara Dekat gereja Mereka tak kahwin Nabi kita banyak Tazawajul wadudah Kahwin dengan orang yang Saling cinta Mencintai Bila dah cinta Kahwin kamu Alwaludah Yang rajin beranak Ulama' kata Macam mana nak tahu Perempuan tu beranak tak beranak Han belum kahwin Han tahu macam mana Tunggu 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 Logat yang digunakan Kalau gak silap ya Kalau gak silap Ini macam logat yang digunakan Siapa ya Oh pak kodi Abang rupi cuy Kalau gak silap ya Kalau tak silap Hang 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 macam mana Jadi Yang digunakan itu Bahasa perak ya Eh logat perak Maka ulama' kata Dua cara Yang pertama Tengok keturunan dia Anak ramai Macam saya Anak saya Baru tujuh orang Baru tujuh orang Isteri Tak boleh lah Lawan orang sebelah Ustaz Azhar Gua baru Nyadar Ada Ustaz Azhar Silap 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 Dia silap Tangan saya ni Dia tekah sikit Saya tak berasa Anak hamba Baru tujuh orang Isteri seorang Mak saya Mak mentur My mother in law Ustaz Adik beradik Mak mentur Saya Dua puluh satu orang Dua puluh satu orang One mother One father It's not godfather One father One father Menduk-menduknya Kaya jawa juga Meninggai sebelah orang Subhanallah Mereka ma'ali syurga lah Nak ceritanya Apa dia Tengok ulama' kata ni Tengok keturunan Banyak anak tak Satu Yang kedua Tengok perempuan Yang sebelum Dah ada anak banyak Dengan perkahwinan yang lalu Maknanya Al-Janda' Wal-Balu Al-Janda' Wal-Balu Faham tu Faham tu Faham tu Faham Jadi tuan-tuan Maka persoalan Barang siapa Yang pandai kata Okay One Spon the time One morning Saya Gabung-gabung bahasa Yang digunakan Okay Lu anak berapa Anak baru dua Kawin berapa Sudah 27 Lagi Manyak sikit Apa salah Sekalang Semua Balang Expensif Banyak tinggi Sekalang Balang banyak tinggi Education Planning Banyak tinggi Ini macam mana Satu bulan Satu ribu Sebab apa Sebab dia tak nampak Akidah kita Wala taqtulu Auladakum Min Khafshyati Imlaka Jangan Dalam bahasa kita Budak Jangan kamu Rungsing Dengan ada Anak kamu Ramai Dalam bahasa ini Bunuh lah Aslan Tapi nak Sikmah Jangan Rungsing Don't worry About your Sons and Daughters Why Nahnu 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 Kamilah Kamilah yang Bagi rezeki Dekat Kamu Dan kami Bagi rezeki Dekat Mereka Tuan-tuan For the example For the example Ketika saya Mula kahwin Saya mengajar Kat balai dakwah Jeram Ada seorang Anak murid itu Aku kahwin Dengan dia Jelas Yalah Ustaz Misali Nampak Jangan Jelas Oh Murid Yang dinikahi Muridnya Tunggu saya Kayak Fokus Yalah Ustaz Misali Ketika saya Mula kahwin Saya mengajar Kat balai dakwah Jeram Ada seorang Anak murid itu Aku kahwin Dengan dia Oh murid Jajah Yalah Ustaz Misali Nampak Jangan Jelas Sambil Mengajar Sambil Tanah Helio Kahwin Tuan-tuan Paham sekalian Mula-mula Tahun Pertama Gajiku Tiga Ratus Ringgit Anak Aku Lahir Yang Pertama Gaji Tiga Ratus Lima Puluh Ringgit Anak Yang Kedua Gaji Baru Naik Empat Ratus Ringgit Tapi Hidup Tak Pernah Sempit Oh Oh Yeah Oh Yeah Oh saya sudah tahu cuy Kenapa di Katakan Ustaz Bollywood Sebab Ustaz Dalam bercerama mungkin sering Mengutarakan atau menggunakan bahasa-bahasa India atau Lantulan-lantulan Nada-nada Bollywood kita ya Ini baru-barusan cuy Sebab itu Nabi kita berdia La yastaqimu Imanu abdin Hatta yastaqima Kalbuhu Iman takkan lurus Iman takkan cantik Sehingga lurus Dan cantiklah Apa yang ada dalam hatimu Makna apa dia? Yakinlah ini keja'al Allah Kenapa Nabi nakkan Anak banyak? Sebab Anak ubahi Aku rasa megah Rasa bangga Rasa seranak Rasa happy Sebab umat yang Ramai di dalam para ambiak Siapa dia? Umat Nabi Muhammad SAW Dan kalau ada Mana-mana Melayu Islam Yang dia mengakui dia Islam Dia kata cukup Anak tiga Ini salah akidah mereka Tentang jangan ada umat main Ada orang kahwin Sampai sahabat saya Oke oke Saya sedikit memahami disini cuy Saya ini cuy Satu pertanyaan saya Memang agak sensitif Untuk saya tanyakan Kepada Sahabat-sahabat Atau teman-teman Yang ada di Malaysia gitu cuy Karena begini Saya Pertama kali Tengok ada Salah satu subscriber Yang anaknya itu Kayak tangga gitu cuy Dan Saya berpikir begini cuy Saya kan sudah dari awal Semenjak menikah Saya kan Berniat untuk mempunyai dua anak Ada yang saya lihat itu Masih Nikah muda Dan sudah mempunyai Anak empat Anak lima Yang gak jauh dari ini cuy Jeb sepatu Saya kan selalu lihat juga Instagram dari jeb sepatu Dan jeb itu Wah Cepat juga ya Untuk Ini apa Mempunyai anak lagi gitu cuy Ternyata Ajaran Yang dicakapkan Ustadz lah Yang Yang mengatakan seperti itu cuy Ini yang saya gak tahu cuy Saya baru satu Saya baru satu Semasa saya belajar Dekat Pakistan dulu Eh Dia sampai sahabat saya Semasa saya belajar Dekat Pakistan dulu Dia balik dulu Daripada saya Lima tahun Dia kahwin dulu Daripada aku Sampai hari ini Berarti Ustadz ini ada Keturunan-keturunan Ini kali je ya Bollywood Aduh Masih banyak pertanyaan sih sebenarnya cuy Masih Tanda tanya banyak Tentang Ustadz ini cuy Belum anak dikurniain Terima kasih ya Tengok anak orang Terbayang-bayang Anak sendiri Kan Akhirnya ambil anak angkat Dah 30 tahun kahwin Tak nampak Kalau bahasa Katir dengan tilam tu Sebut jenama apa Dah tak bertukar Sampaikan tempat Khanda jenazah Jadikan katir Sebab jumpa bomoh Kata ambil khanda Papan khanda jenazah Tu lapik di bawah Dia Ustadz pun buat juga Sebab apa Dia punya Kepala hutak Sebab nak dapat Ha Kepala hutak Tuan-tuan Dan persoalan bagaimana Hari ini Macam kami Ustadz-ustadz ini Serupun Ustadz ini pun Pantang je Ngendung Itu anak tujuh tu Anak tujuh tu Kerana ceramah banyak Contoh-contoh lah Ini tidak mengatakan Benda-benda pihak Tapi sahabat-sahabat Tak rasa Padan muka Tuan-tuan musliman Sebab apa Sebab Maka Terbahceh satu Makalah dia kata Tujuan kerana Allah nakkan Dunia ini Ditadbir oleh Khalifah Yang bernama Orang Islam Yes Itu je antara Poin ulama' sebut Kalau kita sedikit Kalau kita minoriti How to get the power Tuan-tuan Oh dia kata Nabi tak ramai Pempawah hebat Itu lain cerita Lepas tu Nabi Nakkan Falsafah hidup Nabi For the future Fil mustaqbal Mesti ramai Tengok-tengok Tengok Tuan-tuan cuba tengok Dekat sana pun ramai Sini pun ramai Sebab Badan Tuan Nabi megah Kita ni ramai Sebab Ulama' kata Kerana dunia ini Allah janjikan Khalifahnya Ialah Orang-orang yang sembah Yang sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala So Siapa yang Merencatkan Perancangan Nabi ini Maka bermakna Dia telah menolak Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan-tuan ingat ni InsyaAllah Jadi Saya tak nak kad biru Saya nak kad hijau je Jadi saya berhenti setakat ini Maka saya dalam keadaan kehijauan Dan bukan dalam kebiruan Anak Kehijauan, kebiruan Gung gafah 5 minit lagi Ustaz Takpe sebenarnya Saya dah bagi lebih 5 Lepas tu baru bagi kad ni Rupanya Ustaz faham Sebenar-benar Alhamdulillah Saya Sudah selesai cuy Aduh ternyata singkat banget Saya fikir tadi Duransinya panjang cuy Oke langsung aja Kita ke video yang kedua Yang mana judulnya itu adalah Azan yang seram Wah ini Ini menarik Ini azan yang seram Jadi pembahasannya Pasti kelakar cuy Oke langsung aja 3 2 1 Azan 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 Baca lirik Mereka tak nampak Menang Pasal apa? Suara Tuhan bagi Sebab tu orang yang 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 Kita tengok Quran Tengok imam Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mista'in Dengar sudah lah Gue kayak apa ya Dengar lantunan-lantunan Seperti itu kayak Ada di masjid yang besar gitu ya Dan suasananya sejuk gitu Atau mic-nya ini Ustaz yang gunakan mic ini Yang memang Bagus Maksudnya audionya gitu Pokoknya Kedengerannya kayak Di Apa? Di Mekah gitu Kayak di TV-TV Tengok siapa baca Contoh dia lah Ini kalau Kita Kita Belakang tengok Macam bila Ni Kalau majik ni cantik Tapi bila Nya tak bagus Pegang Bila 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 Apa tak sedar Bayang Duit bilan Kedekut 400 sebulan Bayang lebih Oh nak panggil Imam sedap-sedap Allah Alhamdulillah 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 Saya orang lagi Enak banget Dengarnya Nyaman banget Kayak sejuk Di hati Macam Formula 1 Sepang Nampak tukar Dia Pih orang lain Apa tak sedar Bayang Duit bilan Kedekut 400 sebulan Bayang lebih Bayang Oh nak panggil Imam sedap-sedap Allah Bayang 2 ribu Oh weh Panak terkeluar lidah Bayang 2 rata Cuih Bukan kata ustaz tu Gila duit Apa pikir lah Apa ingat senang ke Suara tu yang bagi Apa bantulah dia Ini Pak imam naik kancin Kadang-kadang naik kata Opel Kadang-kadang Injin tak bunyi Kata berjalan Sebab orang tolak Celaka Pak imam bunyi Nampak dah Tengok pakai Tengok pakai Camry Apa dengki ke Ngalahkan dia pakai Camry Dia ustaz Bagilah dia senang Tak apa Aku tak banyak Aku pakai Mas je Kata kecil Kecil je C200 Compriser Alfa sepiji InsyaAllah Bis Rosong Tengah on the way Nak mari ni Orang bagi Dia tu start Pakai asat Kita bayar asat Alhamdulillah Apa salahnya Kaya Salah Contoh lah Bukan dia mengharap Memang tak boleh harap Nampak dah Nak cerita Benda ni Tuan-tuan Ada majlis perok Bang Budok lari Subuh Cuti sekolah Kawan kita hantar Balik kampung Di Perak Di belah kampung Budak-budak ni Kat bandar Hari cuti sekolah Peri masjid Tu Tu orang kata Apa nak jadi Alim Peri kat Pekamsah Tu banyak lah Menjaga agama Kat kampung Tak ada Tak hidup Orang kata Dulu nak pergi Peri kampung Banak karut Lampakan Pula Bagus Kat kampung Pula Orang tak mengaji Yang mengajak Dia pun Pek mata Macam Sepumen Kita buka kitab Kitab Nak tampak Buka kitab Ada pun Nikah ni Menas Orang Yang datang Semua dah Nikah habis Tua-tua Menapas dah Ada pun Bagi orang Perempuan Hat Natang Hat ni Mana ada Hat dah Semua datang Bakal-bakal Jenazah Berlaku Contoh dia Ceritalah Apa ni Bukan pasal Apa Sekali-sekala Tuan-tuan Budak tu Dengar Peri masjid Azan Pukul 6 Dia pergi 5.50 5.55 Naik gara Saya nak sampai Tengah-tengah jalan tu Bilal bang Bukannya semangat Malah lari Jangan apa-apa Lekeh Bapak imam ni Eh Aku jadi Imam lah Bro 8 tahun 1998 2.36 Gaji Senang kata Tolak Retta Tolak Rumah Tak dapat Tolak Retta Tolak Perdoza Tengah-tengah Kata Anakku Nak makan KFC Pukul Bohong Anakku Jangan makan Amerika Punya Anak Bodoh Tidur Saya cakap Bapak Masih Tidak 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 Nak cerita Nak beritahu Orang jadi Imam Tak nak Pangkat Tak nak Tuan-tuan Kena naik Matabak Dia orang Betul budak-budak ni Lepas tu AJK Macam majit Taqwa ni Majit mana Majit Taqwa ni Masya Allah Jadi sumber Referens Kepada Majit-majit yang lain Budak-budak Budak main Majit Jangan larang Buat tempat Permainan Kanak-kanak Di masjid Ni Beli Buayan Cungkit-cungkit Jangan bilang Imam lagi main Jangan lupa Yang tau Sudah habis Aduh sayang banget Singkat banget Padahal Kita baru ingin Menikmati Sumpah video yang kedua Itu kelakar banget Banyak cerita-cerita Disitu yang memang Kayak Stand up comedy Itu kelakar Contoh imam Jangan sampai Disitu di masjid Buat Untuk permainan Anak-anak Yang ditakuti Imamnya juga disitu Main-main Ini tuh Parah gitu ya Dengan Azan yang tadi Saat budak-budak Naik basikal Naik basikal Tadi Atau jalan ke Posisinya Seperti-pertini Dan azannya Tiba-tiba Menakutkan Dia balik Putar balik Sayang banget Durasinya pendek Emang gak ada Yang durasinya panjang Saya dapat video ini Sebenarnya dari teman-teman Karena view-nya banyak Mungkin cuy Karena ini yang Paling kelakar Makanya dikirimkan kepada saya Dan saya download Ini sudah lama Saya download ini cuy Videonya Dan Video yang pertama Disitu gak terlalu banyak Yang kelakar Seperti layaknya Ustaz-Ustaz Ustaz yang lainnya Cuma disitu Saya Sering mendengarkan Ustaz Melantunkan Atau Mengeluarkan Hadis Tapi Dengan Nada yang Sedikit berbeda Berciri khas gitu ya Menggunakan Nada-nada Nyanyian-nyanyian Bollywood Lagu-lagu Apa namanya Bollywood gitu cuy Dan Di video kedua inilah Saya baru tahu Ternyata Ustaz ini Suaranya bagus cuy ya Entah itu tadi Saya termenung Sambil berpikir Itu mic-nya yang Menggema bagaimana Bagus banget Didengar atau Memang suara Ustaz Bagus kah Kayaknya sih bagus Suara Ustaz sih cuy ya Kalau mic-nya kan Tinggal ditambah Gemah-gema sedikit Sudah bagus gitu cuy ya Oke Ini adalah Kali pertama ya First time saya Mendengarkan cerama Atau Melihat Cerama Ustaz Ustaz Aslin Baharim cuy ya Ustaz Aslin Baharim Yaitu yang dijuluki Ustaz Bollywood Dan memang ya Kalau menurut saya pribadi ya Kalau saya salah Tolong dibenarkan cuy Kayaknya Ustaz dijuluki Ustaz Bollywood itu Sebab Ustaz selalu memberikan Nada-nada Hadisnya itu Dengan Logat Atau nada Nadanya itu Lantunan Lagu-lagu Bollywood Dan tadi ada Ustaz juga tadi Bercakap Apa Menggunakan Bahasa India gitu ya Bahasa India Di video yang pertama cuy Dan Kayaknya sih Memang ini Ustaz Ada darah-darah India ke Atau gimana Tapi kalau saya lihat Dari Muka Saya malah Berpikiran Langsung Mengingat Ini cuy Apa namanya Johan gitu ya Gak tau Tiba-tiba Apa Tiba-tiba aja Mengingat Johan gitu ya Lawakan-lawakan Johan Suara Johan yang cempreng Meniru Bahasa Cina lah Bahasa India lah Saya ingat Apa namanya Lawakan Johan sih Kalau lihat-lihat Tambang Ustaz Saya teringat Johan gitu ya Itu pendapat saya pribadi Cucu ya Oke Dan sebelumnya Saya berterima kasih Buat korang Yang memberikan Saya video ini Sekali lagi Mohon maaf Saya gak bisa Meneruskan Cerama Ustaz Yang part keduanya itu Saya minta maaf banget Sebab ya Kita gak tau cuy Tiba-tiba aja Audionya ini Saya sudah lihat Kelihatan di kamera Ini saya Arahkan ke atas Supaya kelihatan Hijaunya ini Takutnya merah lagi Saya Bayangkan cuy Satu jam itu Video dari Ustaz Yang part kedua itu Gak ada suara saya Gak ada suara saya cuy Aduh Oke sekali lagi Terima kasih banyak Buat korang semua Kalau memang suka Dengan video ini Silahkan di like Di share Kalau gak suka Dislike aja cuy Dan semoga korang terhibur Sekali lagi Saatnya saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye Sub indo by broth3rmax